Halo, kembali lagi bersama saya Fajar Sesuai deskripsi yang di bawah nih Kali ini gue mau bahas kamera analog Zenith 122 Pada awalnya gue jalan-jalan ke kota Bogor Yaitu pasar Sukasari Bogor Nah disana itu gue jalan-jalan tuh di pinggir jalannya Kan banyak banget tuh ya kalo yang pernah ke kota Bogor Banyak banget yang jual barang-barang bekas atau second Gue hunting aja disitu gue liat-liat Eh gak sengaja gue nemu Zenith 122 Masih bagus banget Sampai dapet flash Dan juga tasnya Tuh masih lengkap banget Dan gokil ya Gue dapet kamera ini cuman Dengan harganya cuman 100 ribu doang bro Ini gue kill banget ya Tuh strap-strapnya Ya walaupun kondisi lensa Agak sedikit berjamur kemarin Tapi udah gue cleaning sih Dan di view findernya juga agak sedikit kotor Namun overall Setelah gue tes Gue tes flashnya Dengan menggunakan baterai AA ini ya Seperti biasa Dia berfungsi dengan normal Alias gak rusak Coba dimana bro Gue bisa nemuin Kamera kayak gini Dan Berserta flash dan lengkap Cuman 100 ribu Tuh Berfungsi kan Nah Oh iya Untuk kamera Zenith 122 ini Dia itu Menggunakan Baterai LR44 Kayak gini nih baterainya Dia kayak baterai kalkulator gitu Kalau nanya harganya Gue keakhir Kemarin ini Baru beli ya Baru beli sih kemarin Ini Satunya itu 10 ribuan Merknya Maxol LR44 Cobain ya Udah gue buka Kemarin Nah Untuk buka Baterainya itu Baterainya kan ada disini Ini disini Gue pake coin Yang cukup tipis Dan Seukuran Kita buka Kayak gini ya Posisikan Pas kayak gini Dan baru Tarik Pake Kayak gini Nah Tuk kayak gitu Ada kunciannya Seperti itu Pasangnya Terbalik ya Kayak gini Ini Seperti ini Kita pasang Seperti ini Dan Sudah terkunci lagi Ini Oh iya Ngomong-ngomong Zenith 122 ini Diklaim sih Katanya Profesional Buat profesional ya Profesional photographer Karena dia Bisa menggunakan Bisa menggunakan Hingga Asa 400 Kan banyak ya Ya Roll film-film Kayak gini nih Contohnya dari Fuji Color Dia Asanya Atau ISO-nya Itu 200 Artinya ISO 200 ini kan Menandakan Seberapa banyak ISO-nya Kalau di Kamera Digital Tapi Kalau kita Menggunakan Kamera analog Kalau kita Makin terang Ya berarti Asanya Harus makin tinggi Asa 400 Gue sih Belum tau Terlalu banyak Nentang kamera analog Karena jujur Baru pertama kali ini Gue megang kamera analog Tapi Ya Gue coba Berbagi Sama kalian Siapa tau Sedikit Pengetahuan gue ini Berbeda buat kalian Mohon maaf Kalau ada salah-salah Rata Ya Oh iya Gue beli ini Harganya 50 ribu doang Asa 200 Jadi 200 Fuji Color Yang bisa Ngejepret Hingga 36 kali Tuh 36 kali ini Ya ngomong-ngomong Disini juga ada Meteran Ini Kalian Kelihatan Jadi setiap Kalian kokang Kayak gini Dia bakal Naik satu Bakal Kelihatan Bahwa Udah habis Berapa nih Kita udah Ngejepret Berapa Fungsi kan Jadi pengen Baterai Dan Flashnya Oh iya Dan juga Kalau kalian Belinya Rollfilm Asa 200 Kalian juga Harus setting Asa Atau isonya Ini di 200 Sesuaikan Dengan Rollfilm Kalian punya Nah Kalau ini Shutter speed Seperti biasa Guna Shutter speed Buat Gambar Kecepatan Gambarnya Berapa Semakin cepat Shutter speed Semakin gelap Tapi Dengan Semakin cepat Shutter speed Otomatis Kecepatan Mengambil Gambar Atau Menangkap Ceknya Juga Lebih cepat Kalau Kalian Makin Lama Makin Sedikit Ini 60 30 Hasilnya Bakal Lebih Terang Tapi Kalau Kalian Tremor Tangan Ini Yang Suka Getergitir Getergitir Itu Itu Bakal Shaking Gambarnya Nah Itu Dan Tadikan Kita Untuk Kokak Kokak Kayak Gini Ya Untuk Reset Ini Kembalikan 0 Siap Ini Dua Tombol Sat Sini Juga Ada Fitur Timer Kayak Gini Kita Puter Puter Gini Disini Dia Jadi Ico Tadinya Merah Timer Apakah Dia Menjepret Oh Tidak Dia Tidak Menjepret Sepertinya Temer Agar Rusak Oh Iya Membahas Tentang Lensa Lensa Ini Lensa Fix Tipe Fix Dia Jadi Nggak Bisa Ngezoom Ngezoom Gitu Zenit Helios 44 M6 58 1 Banding 5 Yang Gue Tau Ini Aperturnya Ini Bukannya Yang Gede Dari Silensa Helios Ini Bond Zenith Original Kalau Kita Jepret Kayak Gini Kita Puter Disini Tuh Bakal Kelihatan Untuk Tuh Selaki Cil Buka Dari Sedikit Besar Tuh Itu Terus Bahas Apalagi Ya Trader Speed Sudah Sudah Kokam Sudah Tensya Sudah Oh Untuk Flash Flash Ini Merk Peleng Gue Gak Tau Ini Bawaan Dari Dia Dapat Bonusan Atau Gimana Gila Pas Gua Bli 100.000 Itu Gua Dapat Spaket Gila Udah Top Banget Gimana Coba Jakarta Lu Mana Nemu Kayak Gini Mas Yorian Kayak Gila 100.000 Minimal Minimal Sih Gua Udah Browsing Harganya Itu Sekitar 400.000 Atas Ini Ada Indicator Warna Berwarna Merah Udah Siap Udah Siap Terus Oh Iya Untuk Ruang Roll Film Ada Disini Kita Buka Cara Bukanya Disini Angkat Kayak Gini Tarik Kayak Sejenis Ruang Rahasia Nah Kayak Gini Posisinya Ini Kaya Dua Bilik Bilik Kiri Dan Bilik Kanan Udah Kayak Bilik Tetangga Nah Jadi Disini Buat Naruh Si Roll Film Itu Yang Ditarik Kayak Gini Dan Dijepit Kesini Seperti Dijepit Kita Tarik Nantinya Diam Betul kan Dia Graf Ini Nah Disini Yang gue Dibli Tadi Yang gue Selesai Awalnya Baru Banget Tadi Tadi Taruh Dulu Sebentar Ya Nah Ini Namanya Roving Puji Color Puji Film Seri-serinya Ya Gue Beli Rp50.000 Disini Ada Lidah Seperti Gini Dan Kalau Kayak Gini Kita Masang Yang Kayak Gini Masang Yang Benar Seperti Ini Kita Taruh Seperti Ini Kita Tarik Nanti Kesini Masukin Dan Dipeter Ya Sebelumnya Kita Jepit Dulu Sebelumnya Kita Jepit Dulu Kayak Sampai Dia Munci Trok Lomi Lomi Dia Belum Di Tengah Tengah Berarti Hap Bunyi Trok 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 Otomatis Eh Otomatis Manual Nomor Nomor Nah Ini Ditarik Sini Set Kunci Dan Ditarik Gue Agak Takut Takut Guys Tarik Ya 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kalau Udah Kayak Gini Ini Kita Masuk Sini Kita Tarik Pelan Pelan Biar Dia Nunci Ya Sudah Nah Kayak gini Persis Cakep Jangan Jangan Sekali Sekali Kalian Buka Tutup Tutup Ini Di Luar Atau Di Luar Buka Satu 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 Duit Satu Duit Seduit Berapa ya 50 50 Dibagi Dibagi 36 Berapa Tuh Apis Ya Kira 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 Cepet Ini Otomatis Dia Sudah Nge-capture Di Dalam Sini Jadi Gue Mesti Hati Hati Dan Kayak Ini Gitu Aja Dari Review Alakadar Gue Ini Alakadar Ya Banget Ya Pokoknya Segini Review Gue Tentang Kamera Zenith Kamera Analog Zenith 122 Semoga Kalian Suka Kalau Kalian Suka Tolong Di Like Video Ini Dan Jangan Lupa Di Subscribe Kalau Nggak Suka Boleh Di Unlike Tapi Kalau Bisa Jangan Oke Gitu Aja Deh Makasih Dan Assalamualaikum